Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar, Rahmat Taufik Garsadi menyatakan pihaknya berupaya mengatasi kasus pekerja yang di PHK tapi belum diberi pesangon melalui mediasi secara formal dengan perusahaan dan pekerja yang di PHK tersebut. Selain itu secara aktif pengawas pun berupaya bermediasi ke masing-masing industri. Atasi kemungkinan perusahaan tidak bisa membayar pesangon, pihaknya pun berupaya bekerja sama dengan akuntan publik. Jika ada perusahaan yang melanggar, pihaknya akan melaporkan kasus tersebut ke pihak berwenang seperti pengadilan. Ada yang cukup memberatkan kami dengan kondisi ini. Salah satunya bagaimana perusahaan ini bisa membayar PHK. Nah tentunya kita harus bekerja sama dengan, karena kita juga tidak punya akuntan publik ya. Nah itu mungkin yang dapat kita lakukan oleh pemerintah adalah memanggil dan kalaupun ini ada hal-hal yang melanggar ketentuan, tentunya kita sesuai dengan prosedur akan melaporkannya ke apakah itu pengadilan dan sebagainya. Rahmat menambahkan untuk pemulihan ekonomi, Disnaker Transjabar pun mengukurnya berdasarkan indikator-indikator yang dikeluarkan BPS hingga Bank Indonesia.